Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajoko Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain Untuk pembersih file-file besar atau file sampah atau cace ya File-file sampah di Android Yang ngehabisin internal ya Internal tuh sampe habis dibuat sama file-file gak jelas Dan bingung cara hapusnya gimana Nah disini solusinya gampang banget, mudah banget ya Disini saya sudah tes Dan kita tesnya di device Redmi Note 5 saya Disini file-file sampah atau file-file besar itu habis hilang ya Dan ini aman File sampah jadi kosong Dan lumayan internalnya jadi lega ya Padahal sebelumnya gak segini Oke, dan file-file di video-video yang kita tes ini Dipasihin semuanya aman karena kita sudah tes sendiri Jadi kalian gak perlu takut buat nyobain sekalian guys Ini aman ya Dan ini cocok buat kalian yang internalnya habis atau nyesek karena Kebanyakan file yang gak jelas ya Apalagi Android itu paling sering ya Dan ini work saya tes di device ya Yang penting HP kalian atau Android kalian sudah ada akses root atau ada magis ya Disarankan gak pake magis versi terbaru sekalian guys Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini ya Sebelum kita lanjut kita intro dulu guys Let's go Oke guys Jadi di video kali ini kita akan bahas buat cara bersihin sampah caca ya Untuk di device Android ya Dan biasanya kalau caca juga bisa dihapus secara manual ya Di video kali ini kita akan bahas atau tes secara via magis ya Ada modul untuk caca cleaner atau pembersih caca atau pembersih sampah lah Untuk bahasa Indonesia Dan ini ada versi stabilnya juga untuk pembersih cacanya Dan sebelum kita bahas disini kita tes di device Redmi Note 5 wired saya ya Disini device Mi 10 ya Tapi itu fake fake Modul terangkat Disini kita lagi di Android 12 L Nusantara Project ya Jadi walaupun kalian di hub yang lain atau di rom yang lain tetap bisa modulnya universal ya Magisnya atau modul magisnya universal Dan disini kita pakai kernel Super Ryzen ya Untuk Redmi Note 5 dan ini masih oke, enak, cocok ya Stabil pakai kernel ini Dan disini kalau kita bahas sebelumnya Kalau cara buat pembersih caca atau sampah di Android itu biasanya ada via manual ya Via manual kalian bisa via setting Terus aplikasi kalian tinggal hapus Kayak disini kayak saya main caca ya Misalkan ya Nah disini kita tinggal penyimpanan file hapus caca ya Nah kayak gitu Kalau mau hapus secara manual Tapi kalau aplikasi kita banyak berarti banyak yang dihapus ya Tapi ini cuma aplikasi caca doang bukan file-file sampah yang di Galeri ataupun di file manager ya Nanti sekalian kita bisa bersihin file cacenya Itu secara manual dan mungkin kalian juga bisa hapus via twrp ya Biasanya kalau di twrp kan ada web caca dalvik kayak gitu ya Dan disini kalian bisa tes juga Oke Ini dia kita tes file caca cleaner Dan disini otomatis ya Otomatis dan untuk disable kalian tinggal kalau saya lihat di jenglognya ada untuk disable Masuk ke file Masuk ke file manager Terus di foldernya Buat folder kosong dengan nama disable Terus kalau mau enable via termux ya Cuma agak sedikit ribet Mending via magisk nya aja langsung di on off kan ya Kalau secara gampangnya sih gitu ya Jadi kalian nggak perlu ribet atau gimana-gimana Ini kan via magisk Jadi hapus atau non-activen tinggal via magisk aja ya Oke dan kita langsung aja flash caca cleaner ya Atau pembersih caca ini Dan ini versi stabil ya Oke disini ada pilihan loh SU min C cleaner ya Untuk terminal ya Itu kayaknya bener-bener ya Kalau mau manual mau bersih Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke Disini dia bilang Kalau yang file size yang lebih dari 1GB bisa down manual by termux ya SU min C cleaner kayak gitu ya Oh ya kita lupa restart jadi harus di restart dulu ya Jadi mau di aktifin non-aktif atau di hapus harus di restart dulu Biar terepli atau terpasang ya Nanti kita tes pakai termux Mumpung kita ada termux juga ya Di hapus MI Tidak oke ini aman ya enggak error ataupun botlock guys jadi aman kalian bisa cobain dan ini enggak ada penambahan aplikasi ya jadi enggak ada penambahan aplikasi di sini kita buka magis dan ini sudah aktif ya oke untuk aplikasinya enggak ada penambahan dan ini otomatis ya dan kita misalkan kita tes ya saking penasaran kita coba tes itu main C celiana oke dia memang membersihkan secara manual ya cleaning lagi running dia bilang ini kalau mau secara manual ya tapi kalau kalian enggak mau pakai Vietermos enggak masalah ya enggak masalah karena ini kalau mau bersin secara manual oke cleaning apps don ya Hai kelar ya cuma kita doang Hai biar langsung nambah ya internalnya file sampahnya kosong langsung mantep ya Hai jadi kalian bisa cobain kalau kalian mau cobain dan ini universal ya tinggal kalian install biasa via magis dan sekarang ini magis versi terbaru ya modulnya universal ini file sampahnya jadi kosong guys mantep ya mantep ya oke kita akhir aja video ini buat yang mau coba bisa cek deskripsi buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe see you next video harus coba nih untuk bersihin cacu atau sampah ya bohong forensik aku aku Terima kasih.